Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada seluruh manajer Rumah Sakit Premier Surabaya yang sudah mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini yaitu seminar mengenai tentang kanker payudara, kenali sejak dini dengan sadari. Seminar kita pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Dr. Dwi Hari Susilo, spesialis bedah konsultan onkologi. Selamat pagi dokter. Terima kasih buat semua peserta yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk mengikuti seminar kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan seminar, mari kita dengarkan sambutan dari ketua acara seminar hari ini yaitu Dr. Lidi. Kepada Dr. Lidi kami persilahkan. Terima kasih dokter Lepita. Selamat pagi dokter Dwi Hari. Selamat pagi Bapak-Ibu semua. Atau enggak ada Bapak ya, Ibu semua ini. Bapaknya satu, mas kameramen sama kita berdua dok. Semua tiga Bapaknya. Senang sekali pagi ini kita bisa berkumpul bersama di conference room Rumah Sakit Premier Surabaya. Kita mau mengupdate ilmu kita, pengetahuan kita khususnya tentang kanker payudara. Kita tahu kanker payudara ini termasuk kanker yang paling banyak di Indonesia. Dan biasanya terdeteksi itu sebagian besar sudah dalam stadium lanjut. Padahal kanker payudara kalau ditemukan sejak dini itu bisa, penanganannya bisa lebih baik. Nah kita pagi ini beruntung sekali ada bisa belajar dari ahlinya. Terima kasih dokter Dwi Hari. Beliau jadwalnya padat banget, tapi pagi ini berkenan hadir bersama kita. Jadi kita bisa mengetahui gimana sih mencegah kanker sejak dini, supaya penanganannya lebih baik dan maksimal. Jadi saya tidak berpanjang-panjang lagi, saya izinkan saya mewakili seluruh panitia dan Rumah Sakit Premier Surabaya, mengucapkan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk kehadiran Ibu-Ibu semua. Kami berusaha berkembang untuk menjadi lebih baik, memberikan yang terbaik bagi Ibu-Ibu semua. Terima kasih, semoga kegiatan kita pagi ini bermanfaat. Silahkan. Terima kasih kepada dokter Lidi untuk kata sambutannya. Seperti yang kita tahu ya, ini topik kali ini dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, dan dipilih topiknya kanker payudara dari Rumah Sakit Premier Surabaya. Tidak berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja mendengar topik seminar hari ini kepada dokter Dwi Hari kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu sekalian dan Mbak-Mbak juga yang ada di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang santai mengenai kanker payudara. Jadi merupakan salah satu kanker yang terbanyak di wanita, tapi juga di bawah bapak juga ada yang memiliki kanker payudara, karena tetap mesebut laki atau perempuan juga ada kanker payudaranya. Seperti dikatakan dokter Ibatan, ini memang kita mengadakan acara ini salah satunya dalam rangka untuk memperingati Hari Kanker Sedunia. Jadi untuk menyatakan kita bahwa ada risiko di kita, di semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, tapi meskipun perempuan lebih banyak risikonya untuk khusus kanker payudara. Sebelumnya saya jawabkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Panitia dan Ibu-Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk mendengar apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Dan ini materinya mungkin sekedar sebagai pendahuluan, mungkin saya harapkan nanti di berikutnya tanya-jawabnya lebih kayang nanti ya. Ini fungsi payudara, kalau dulu sama sekarang mungkin ada sedikit bergeseran. Kalau dulu lebih ke arah sebagai organ wanita yang nantinya akan memberikan manfaat yang besar pada saat sesudah melahirkan untuk menyusui, untuk memberikan kisi yang baik pada anak-anak dan seterusnya. Kemudian dan pergeseran waktu fungsinya bertambah selain merupakan satu hal yang sangat diperhatikan para wanita dengan aspek kosmetiknya, juga secara fungsi mungkin sempat mengalami perubahan yang dulunya dibakai sebagai penghasil ASI, kemudian bergeser mulai wanita bekerja, ASI-nya mulai turun, tapi dengan kampanye-kampanye sayang ASI ya itu, ya itu mulai berkembang. Berkembang sehingga meskipun secara umum banyak wanita yang bekerja, tapi ada upaya untuk menyimpan ASI-nya ini untuk diberikan kepada anaknya, tidak langsung menyusui. Jadi ada yang dikumpulkan, dikolek, kemudian di mana-mana kita ketemu ada ruangan untuk pojok laktasi atau yang digunakan untuk laktasi atau sekedar memompah nanti diberikan kepada anaknya, di kantor-kantor banyak itu. Dan itu secara umum itu memperbaiki risiko untuk anggar payudaranya. Jadi pada orang-orang yang tidak menyusui, memang risikonya lebih tinggi. Nanti kita bahas berikutnya. Jadi dulu memang payudara itu fungsinya untuk organ reproduktif dan memberikan ASI pada anak-anaknya. Tapi dengan berkembang itu, mulai aspek kosmetiknya diperhatikan. Ini berhubungan dengan treatment anggar payudara. Ini data yang kita dapatkan. Secara umum, kanker payudara sekarang itu merupakan keganasan tertinggi pada wanita. Kalau dulu yang tertinggi itu adalah kanker cervix ya. Kanker cervix. Cuma ke arah sini, kanker cervix itu makin berkurang karena adanya program vaksinasi. Jadi vaksinasi itu merupakan satu langkah yang sangat penting. Kalau dulu vaksinasi itu hanya untuk penyakit-penyakit infeksi. Tapi sekarang ke kanker. Karena kanker cervix itu ternyata sebagian besar ada pengaruh dari virus, human papiloma virus atau HPV. Sehingga ada vaksin HPV. kanker payudara belum ada vaksinnya. Meskipun ada ilmuwan yang beranganangan nanti tahun 2035, sudah harapannya sebagian besar kanker itu ada vaksinnya. Meskipun tidak terkait dengan induksi seperti cervix. Yang mudah-mudahan itu kalau itu bisa terrealisasi, ya kita sangat bersyukur sehingga penyakit kanker juga akan berkurang. Tapi yang terjadi kenyataan sekarang adalah pada kanker payudara ini 16 persen dari seluruh keganasan pada wanita. Itu angka yang cukup banyak. Kekanasan itu puluhan, bahkan mungkin ada ratusan kalau dicari. Tapi kanker payudara ini 16 persen, itu cukup banyak. Hampir seberlima dari seluruh kanker pada wanita. Kemudian jumlahnya juga banyak, 68 ribu lebih kasus. Setiap tahun, kasus baru, ya. Belum lagi kalau yang masih dalam pengobatan, sehingga kalau akumulasinya jauh lebih banyak. Kemudian yang menyedihkan adalah 50 persen, itu stadiumnya lanjut atau lanjut lokal. Sehingga memerlukan perawatannya ekstra. Kemudian dari para penerita itu, 22 ribu jiwa kasus itu mengalami kematian. Yang sebagian besar penyebabnya adalah karena datang pada stadium yang sudah lanjut itu. Jadi merupakan satu kasus yang cukup banyak, yang perlu perhatian ekstra dari kita semua. Kemudian kejadiannya terus meningkat, usianya semakin muda. Ya, itu yang kejadian sekarang. Sehingga kalau, apa namanya, sekarang antusiasme dari para ibu-ibu, pada mbak-mbak sekalian untuk mempelajari atau memperhatikan kesehatan kita, khususnya hubungan dengan kanker, dan spesifik kanker bayu darah itu suatu hal yang sangat menyenangkan, supaya nanti datangnya itu tidak stadium lanjut. Slide. Oke, lanjut. Jadi kalau dulu itu dominansinya pada orang-orang tua, gini untuk kanker bayu darah, tapi sekarang bergeser. Banyak yang sudah terkena kanker. Dan itu penyebabnya macam-macam. Nah ini 70 persen datang stadium 3 sama 4 ya. Kalau stadium lanjut itu stadium 4. Ini 3 sama 4 itu 70 persen. Dan ini angka yang cukup banyak. Yang ini kalau sudah lanjut, ini penyebaran bisa ke paru-paru, ke otak, atau ke tulang, atau ke liver. Itu memberikan penderitaan dan effort untuk berobatnya sangat luar biasa. Sehingga harapannya kita bisa mengenali sejak awal, sehingga tidak perlu kita nunggu sampai penyebaran seperti ini. Karena kalau sudah menyebar, pengobatannya susah, kemuliaannya mahal, dan keberhasilannya juga kurang. Slide. Nah ini mesti yang ditanyakan. Setiap kali saya praktek, ada orang yang sakit tumor atau kanker, mesti kenapa bisa terjadi? Bukan menyesali apa yang sudah terjadi, tapi mesti ada keingin tahuan supaya tidak terulang ke, biasanya justru memperhatikan ke keluarganya. Tidak terulang ke keluarganya yang lain, ke anaknya, ke temannya. Itu mesti digali penyebabnya apa. Nah itu yang juga sangat penting. Jadi penyebabkan ke payudara itu banyak sekali. Jadi ini yang secara langsung ya, yang ini juga tidak hanya di payudara saja, tapi organ yang lain, yaitu radiasi. Cama faktor keturunan. Radiasi itu radiasi ionisasi. Yang saya akan signifikan pada saat mungkin kita semua tahu, Hiroshima, Nagasaki itu kan dipom. Tahun 1945 itu ya, sebelum Jepang nyerah. Nah di situ, 10 tahun sesudah itu banyak anak-anak kecil yang menderita kanker, khususnya kanker tiroid. Kanker payudara biasanya lebih lambat dari itu munculnya. Nah itu, jadi pada saat 10 tahun itu anak itu dalam kandungan, pada saat dipom, kemudian ada kena radiasinya. Itu pada saat usia 10 tahun sudah terkena kanker. Yang ini yang di Indonesia itu banyak, tapi bukan dalam bentuk bom, tapi dalam bentuk di Indonesia itu banyak pertambangan. Dan yang biasanya mesti ada aja, itu radioterapa apa namanya nuklirnya di situ. Misalkan yang terkenal, mungkin di Freeport itu kan ada. Dulu tembaga, kemudian emas, ternyata terakhir di atas yang lebih mahal, uranium, mahal sekaligus berbahaya, karena bahan nuklirnya. Dan itu meningkatkan angkat payudara. Belum lagi banyak gunung merapi, dan seterusnya itu ya. Tiba-tiba adalah pindu, itu tisu tambang. Kita tidak berpikir bahwa di bawah kita mungkin ada tambang. Itu anugerah dari Allah situ, di Indonesia negerinya yang kaya minyak, kaya tambang, tapi juga sekaligus memberikan dampak pada kesehatan yang mesti kita berhati-hati. Kemudian keturunan. Keturunan ini ada faktornya, tapi tidak banyak, sekitar mungkin 10 persen pengaruhnya pada beberapa ciri kanker, termasuk kanker payudara. Salah satunya yang mesti diwaspada, yang ada hubungannya keturunan itu, kalau munculnya kanker payudara itu masih muda. Di bawah 35 tahun. Jadi, karena apa? Karena kalau usianya lebih tua, biasanya pengaruh dari hormonnya, ekspos, estrogen ya. Jadi, mulai men pertama sampai menopos, itu kan estrogennya tinggi terus ya. Itu memberikan langsangan, sehingga menimbulkan kanker payudara. Itu kenapa pada hasil pemeriksaan yang sekarang itu, mesti ada estrogen reseptornya, progesteron reseptornya. Jadi, biasanya kalau estrogen reseptor atau ER-nya tinggi, itu berarti faktor hormonalnya dominan. Tapi kalau itu negatif, apalagi usianya muda, itu mesti ada kaitannya dengan keturunan. Artinya, bukan selalu ya, tidak selalu diturunkan. Jadi, sekitar 10 persen, yang 90 persen faktornya itu dapat sendiri. Artinya, kalau orang-orang dengan ada faktor keturunan ini, untuk ekspos dengan faktor yang lain, itu lebih mungkin untuk terjadikan ke payudara. Kalau yang ini, namanya contributing faktor, itu yang sebagai tambahan. Yang ini hubungannya sama hormonal tadi ya. Men terlalu awal. Ini banyak sekarang ini, yang masih SD, sudah mulai men. Artinya, secara kematangan seksualnya, mulai ada sejak SD. Artinya, estrogennya sudah ekspos sejak SD. Itu banyak. Kemudian, menopausnya lambat. Kalau di Indonesia, mungkin tidak banyak orang yang konsumsi obat-obat untuk menunda menopaus. Biasanya, selektif diberikan. Dulu ada di satu negara di Eropa itu, kebiasaan wanitanya, begitu menjelang menopaus, banyak keluhan. Osteoporosis, kemudian pusing, kemudian stress gitu ya. Hubungannya lagi dengan pensiun, stress lagi. Itu diberikan obat-obat untuk anti menopaus, diberikan hormon. Tapi, setelah diikuti, ternyata dengan pemberian hormon itu, angka kejadian kanker payudaranya itu naik melonjak tinggi. Jadi, pada orang-orang yang tua, yang seharusnya tidak mengonsumsi obat yang bisa menunda menopaus, memang secara badaniah, dia tidak siap untuk estrogennya tinggi. sehingga resiko untuk kankernya pada terapi sule hormon itu cukup tinggi. Tapi, tetap, tetap bisa diberikan, kalau pada orang-orang tertentu yang akibat menopausnya ini, efek badannya itu berat. Itu tetap boleh, tapi dengan pengawasan dokter yang ketat, dokter kandungan khususnya. Jadi, kalau selama men pertama sampai menopaus ini, tidak ada interupsi, tidak pernah hamil, tidak pernah menyusui, itu resikonya akan meningkat. Karena, tadi estrogennya tidak pernah libur. Pada orang yang hamil, itu estrogennya turun, progesteronnya yang naik. Sehingga, exposure estrogennya itu berkurang. Sehingga, betul dikatakan, kalau orang yang hamil, pernah hamil, atau bergerakali hamil, dan menyusui, itu menurunkan resiko kanker bayu darah. Menurunkan, bukan berarti, kalau hamil tidak bisa kena kanker bayu darah itu, tidak selalu. Tapi, resikonya turun, signifikan. Kemudian, faktor-faktor yang lain, misalkan bahan-bahan yang, makanan yang tidak sehat, kurang olahraga, stressor dengan pekerjaan, dan seterusnya itu, ada pengaruhnya. Khususnya, hal-hal yang membuat daya tahan tubuhnya turun, kurang istirahat, stress, di pekerjaan, dan seterusnya. Itu, terbapak penelitian memang, meningkatkan resiko hangar bayu darah pada orang-orang, wanita yang, apa namanya, yang bekerja, yang wanita karir, gitu. Hubungannya juga, dengan stressor, sekaligus biasanya kan, tidak mau cepat-cepat nikah, gitu ya. Atau bahkan, kadang-kadang sudah, males nikah, itu juga, itu meningkatkan resiko. Selain? Itu hanya 40 persen, tapi yang 60 persen masih tetap merupakan satu misteri, tidak bisa dijawab. Bahkan, kadang-kadang, saya juga bingung, orangnya, saya punya teman itu, dari segi, kebetulan, kena kanker lambung, teman saya itu, itu orang yang sangat tertib sekali, di keturunannya, tidak ada kanker, tapi makanya itu, tidak pernah telat, dan makanya itu, sehat terus, gitu ya. Itu bisa terkena kanker. Yang kita bisa, jadi alasan, ya ini, biasanya ada, semacam insting, jadi orang-orang yang, punya bakat kanker, di badannya itu, jaga. Itu instingnya yang jaga. Tapi dengan jaga itu pun, masih terkena. Kita bisa bayangkan, kalau tidak jaga, apalagi ya, mesti lebih parah. Atau mungkin munculnya, lebih mudah munculnya. Jadi yang 40 persen, tetap merupakan misteri, yang kita bisa, tidak bisa menjawab, kenapanya. Sehingga kalau ditanya, waspraktek ini, kenapa kok bisa kena kanker, bingung saya. Tidak apa, tapi yang tetap kita bisa lakukan adalah, kita, mana yang bisa kita kontrol, untuk mencegahnya, yang kita mesti, perbaiki slide. Oke, slide. Ini, ini ada penelitian bukunya, ini. Ini dari, apa namanya, satu penelitian, lima penyebab kanker payudara, terhadap wanita karir, ini meningkatkan risiko, artinya tidak semua wanita karir, ternak kanker itu tidak. Ini ada beberapa, tidak menyusui, ya ini kan dulu, sekarang wanita karir, bisa ada poncok laktasi, bisa nyimpan asinya. Pada prinsipnya, orang yang menyusui itu, pada saat menyusui, itu hormonnya, yang berperankan prolaktin, untuk mengeluarkan asih yang lebih banyak. Estrogennya turun, sehingga pada orang yang menyusui aktif, tidak main. Itu yang menyebabkan penurunan angka, karena estrogennya turun, tapi prolaktinnya yang naik. Menunda kehamilan, otomatis, ekspos estrogennya naik. Stress, ini meningkatkan daya tahan tubuh, gak mengkena sakit, apa saja. Kemudian polusi udara, ini pasti, ini meracuni. Meskipun itu, masuknya lewat paru-paru, tapi itu kan terdistribusi ke seluruh tubuh. Sehingga kalau ada radikal bebas, atau gitu, itu mesti mempengaruhi. Kurang tidur. Kurang tidur. Tidur terbaik itu, saya hanya bisa ngomong, biasanya, sebelum jam 10 sudah tidur. Tapi saya sendiri juga gak bisa tidur sebelum jam 10. Kalau sempat paginya nyawur utang, gak bisa cukup tidur lagi. Jadi ini hal-hal yang, kebiasaan-kebiasaan yang gak baik, yang bisa meniapkan resiko kanker bayu darah. Kemudian, yang penting dengan penanganan bayu darah, sebenarnya adalah prevensi. Prevensi itu pencegahan. Pencegahan itu tadi. Meski kita sudah tahu banyak, ini penyebabnya, cuma kadang-kadang kita gak bisa hindari. Tapi, kita tidak akan menyesal kalau kita sudah melakukan upaya-upaya prevensi itu. Meskipun nantinya kena. Ya, mudah-mudahan dengan prevensi yang kita lakukan, gak kena. Tetap doa, tetap ada tempatnya. Untuk doa itu, kita berharap pada Tuhan, supaya tidak sakit, tetap sehat. Dan kita meningkatkan optimis kita, dengan berserah diri, juga hatinya legos, kayak stressnya turun. gitu ya. Jadi, pencegahan itu ada beberapa macam, pencegahan primer, sekunder, tersier. Kalau premier, ini yang bisa dihindari, sebelum terjadi sakit. Modifikasi faktor risiko. Seperti tadi, kalau wanita karir, karena menyusuinya yang menyebabkan, karena payudara ya, kita manfaatkan pojok laktasi. Tetap produksi asinya, tetap jalan, hormon estrogennya tetap turun, diberikan anaknya, ditunda, disimpan. gitu ya. Kemudian, chemoprevention. Ini dulu, banyak dilakukan, tapi sekarang jarang. Chemoprevention itu, diberikan obat-obat anti estrogen. Tamoxifen, itu chemoprevention namanya. Tapi, tidak disukai pada sebagian besar orang. Karena dengan, minum anti estrogen itu, otomatis, tanda-tanda minupusnya muncul, pada saat masih muda. Itu tidak mengenakan. Genetic screening. Ini artinya, misalkan, pada saat, seperti yang dilakukan, kita kenal, Anjelia Jolie, itu genetic screening. Ibunya, CA bayu darah, CA ovarium. Kemudian, dia cek, BRCA. Itu, kalau BRCA-nya, positif, berarti, bisa diramalkan, dalam perjalanan hidupnya. Nanti, suatu saat, tidak tahu umur berapa, dia akan terkena kanker bayu darah. Asal, hidupnya itu, sesuai dengan, apa namanya, usia harapan hidup, pada umumnya orang. Tidak bisa dikongkong, oh ini, tidak kanker bayu darah, ternyata sampai meninggal. Tapi, meninggalnya masih muda, karena kecelakaan. Nah, itu tidak masuk. Tapi, kalau diukur, orang pada umumnya meninggal, umur 70 tahun, misalkan. Mulai, saat dia periksa, sampai 70 tahun itu. Kalau dia melewati usia itu, maka, akan mengalami kanker bayu darah. Sehingga, kalau anggria juli itu, positif, maka dia melakukan, pencegahan dengan melakukan mastectomy. Jadi, bayu darahnya diangkat semua. Diangkat semua, kemudian direkonstruksi. Jadi, isi jaringan bayu darahnya diambil, kulitnya dipertahankan, ditambah dengan silikon. Jadi, risiko kanker bayu darahnya, tidak ada lagi sudah. Karena bayu darahnya sudah diangkat. Kemudian, pencegahan sekunder. Ini dengan sadari. Pencegahan sekunder ini, tujuannya adalah untuk deteksi dini. supaya ketahuannya itu, pada stadium yang masih awal, supaya nanti, pengobatannya itu, sangat mungkin untuk bisa sembuh, sempurna, tidak kampuh lagi, gitu ya. Dengan sadari, ini pemeriksaan bayu darah sendiri, kemudian dengan, ini kalau ada kelainan, kemudian dikonsulkan ke ahlinya, dan mungkin yang pemeriksaan awal, nanti adalah, USG, kalau perlu pada usia, di atas 35 tahun, di mamografi. Itu upaya-upaya untuk, menemukan kanker bayu darah, pada stadium yang dini. Kemudian, tersier. Ini kalau sudah pernah kanker apa saja, kita mesti, aware, atau waspada, kemungkinan, kena kanker yang lain, bisa. Sehingga, perlu dilakukan bulu apa saja terapi, untuk melakukan, melihat ada kekambuhan atau tidak, sama mencari, keganasan yang lain, yang mungkin. Jadi, kanker bayu darah itu, estrogen, kemudian yang kaitannya agak banyak, itu sama, ovarium, sama tiroid. Jadi, tiga organ ini, yang mesti diperhatikan bersama, paling tidak kalau, pada wanita yang, ada resiko kanker bayu darahnya. Selet. Jadi, efektif itu penjagaan sekunder ini, karena kalau penjagaan primer, akses pemeriksaannya susah, juga kita belum tahu, apa namanya, kadang-kadang, tidak sepenuhnya bisa mengendalikan, kan ya, kalau kunjungkan primer. Tapi penjagaan sekunder, ini pasti bisa dikerjakan pada, semua orang dengan, cara yang lebih efektif, dan tidak mahal. Pemeriksaan bayu darah sendiri, ini dilakukan rutin, biasanya, harapannya adalah setiap, seminggu sampai sepuluh hari, setelah bersih men. Itu kondisi pada saat, bayu darahnya itu, paling tidak sakit, paling tidak keras, sehingga kalau ada kelainan, lebih kambang tiraba. Jadi, diperiksa sendiri. Mulai dari, melihat, biasanya dengan, mengajak ini ya, mengajak, dilihat, posisi biasa ini, bayu darahnya kan, harusnya gantung, dengan posisi yang sama, kalau mengejak pinggang gini, jatuh, biasanya ya. Kemudian, diangkat tangannya. Kalau masih bagus, artinya dia simetris gini, ini masih aman, tapi kalau, telah diangkat, ini kok tingginya, putingnya ini berbeda, padahal bayu darahnya, hampir sama ya. Yang satunya, ikut naik, yang satunya kok, enggak, nah itu, lebih berbahaya, yang ikut naik ini, berarti dia ada, tumornya yang nempel, di dinding dada. Nah itu. Slide. Kemudian, dilihat, diperhatikan, ini kanan-kiri simetris atau tidak. Yang penting adalah, dibandingkan sama sebelumnya. Kalau, payu darah yang di, kanan-kirinya itu, memang enggak, hampir enggak pernah ada yang betul-betul simetris ya. Enggak sama memang. Kalau orang Asia, orang Indonesia itu, banyak yang kirinya lebih besar. Itu, itu normal, itu variasi normal. Asal, dalam perjalanan, tiap bulannya diperiksa itu, itu enggak ada perubahan. Tapi kalau membesar ini kok, awal dulu membesar, apa? Besarnya sama, tapi kok gini sekarang, besarnya berbeda. Nah itu yang perlu diwaspadai. Slide. Terus. Nah ini pada posisi biasa, kita lihat, mulai dari ini putingnya, ini putingnya agak masuk. Nah ini kalau masuknya ini barusan, misalkan dulu pada waktu muda itu enggak masuk, kok sekarang masuk, ini mesti ada waspada di sini, ketarik ke dalam, ada tumornya di belakangnya puting sana. Slide. Nah ini diangkat. Nah ini kan ikut naik ya, beda. Nah ini, ini gantung, ini yang normal. Yang ini berarti ada perleketan ke otot dadanya. Slide. Atau ada kayak cekungan, ketarik ke dalam. Ini di ketia, ini di dekat putingnya. Nah ini berarti ini sudah kelihatan, bahkan ada tumornya di sini. Slide. Ini juga ada. Secara ini hampir sama, tapi ada cekungan, yang sebelumnya enggak ada cekungan ini. Ini berarti ada sesuatu yang menarik kulitnya ini ke dalam. Slide. Ini atau ini. Ini koreng di bayu darah yang enggak sembuh-sembuh. Ini biasanya mulai dari putingnya ke sekitarnya, merambat, kemudian putingnya habis. Gini. Ini yang dikenal dengan pejet disease ini termasuk kanker bayu darah yang asalnya dari saluran. Jadi selnya itu kayak tumpah dari saluran asinya itu, kemudian keluar. Merambat keluar. Ini juga kanker bayu darah. Slide. Ini yang sama. Jadi putingnya masuk, ini. Ini karena tumornya ada di sini, itu putingnya masuk. Atau keluar cairan dari puting yang bukan asih, terutama yang warnanya merah atau hitam. Kalau warnanya kuning-bening, enggak, biasanya enggak apa-apa. Tapi kalau merah atau kehitaman, itu yang mesti kita waspada, yang kanker bayu darah. Slide. Slide. Kemudian dirabah. Jadi kalau sudah dilihat, enggak ada masalah, dirabah. Karena kadang-kadang meskipun dilihat, enggak kelihatan, tapi dirabah bisa terasa ada bedanya. Kanan sama kiri. Slide. Dirabahnya, posisinya boleh berdiri, gini, atau pada saat baring. Kalau pada saat mandi, kan sekalian dirabah. Gini ada klien nonton, tapi yang penting adalah bahwa bayu darah ini harus diratakan dengan cara mengangkat tangannya ke atas. Tapi lebih nyaman kalau sambil tidur gini ya. Tidur, tangannya ke atas, sehingga ototnya ini tergang, bayu darahnya lebih kampang dirabahnya. Pada prinsipnya adalah perabahan ini harus menyeluruh seluruh area bayu darah. Jadi caranya bisa muter gini, atau bisa dari atas ke bawah. Bisa muter sirkuler dari bayu darah gitu. Ini bisa dari atas ke bawah. Yang penting semua area itu terabah. Yang lebih sering disukai adalah muter ini ya. Dari dalam sampai keluar, sampai keluar, sampai ketia. Kemudian kalau ngecek ada cairan atau enggak, ditekan di sekitar putingnya ini. Biasanya sebelum ditekan itu sudah tahu kalau ada cairannya. Itu kalau pas ganti berah itu ada uku ada percaknya gitu. Itu curiga ada cairannya. Sehingga kita tinggal meriksa warnanya apa. Warnanya kemerahan, kehitaman. Mesti segera diperiksa. Kemudian meriksanya itu supaya enggak sakit itu dengan perut ujung jari. Jadi di sini. Jangan dengan ujungnya. Kalau kena kuku sakit ya. Kemudian ini kelainan payudara yang mungkin akan terdeteksi dengan pemeriksaan sendiri itu biasanya terasanya kok ngerinjel, ada penjolan, kok enggak sama gitu aja. Tapi sebenarnya yang bisa terjadi ini macam-macam. Bisa merupakan satu, ini tumor jina, yang biasanya pada usia yang masih muda mulai muncul. Ini karakternya biasanya kalau tirabai itu lari-lari. Lari-lari ya. Kemudian kista. Kita sendiri kelihatannya bulat tapi ini kalau dirabah sedikit tidak lari karena dia di dalamnya kelenjar biasanya kalau kista. Kalau abses biasanya nyeri kalau ditekan. Sebelum ditekan pun kadang-kadang sudah nyeri. Tekan lebih nyeri lagi. Kalau fibrokistik disease ini yang lebih sering nyeri kalau menjelang men atau telat mennya. Itu fibrokistik. Ini karena pengaruh hormonal tidak berbahaya. Sedangkan kalau tumor atau kanker itu biasanya tidak bergerak. Tadi disertai kalau kekulit kulitnya tertarik gitu ya. Dan ini tidak akan digerakkan dan batasnya tidak jelas. Jadi kalau ada penjelan di payudara jangan keburu takut. Wah takut kanker sudah stres dulu gitu. Tidak. Jadi kemungkinan kankernya ini mungkin kalau dibandingkan yang lainnya ya. Istilahnya itu tidak sampai seperlimanya. Kalau ini ada lima kelainan ya dia seperlimanya gitu. Jadi tidak perlu takut. Jadi kalau ada kelainan itu harus diperiksa sendiri. Ada yang beda, ada kelainan mesti diperiksakan ke tenaga medis yang terdekat. Terdekat misalnya kalau ada dokter ya dokter. Kalau tidak ada minimal bidan atau perawat itu untuk awal boleh. Sehingga nanti bisa tahu dan bisa mengarahkan ke tempat pemeriksaan yang betul yang selesai. Biasanya kalau ke dokter atau ke pentugas medis yang pertama dilakukan adalah di USG. Itu pemeriksaan yang tidak sakit. Kayak bayi itu di USG berulang-ulang tidak apa-apa. Tidak ada radiasinya sehingga tidak perlu ditakutkan. Ini ya di USG. Tapi biasanya di USG tidak pakai bra nanti ya. Cuma ini karena mau difoto. jadi malu. Jadi, slide. USG itu bisa menemukan benjolan seperti ini. Ini, ini kan ada isinya. Ini biasanya kalau patasnya bagus gini tumor jina. Slide. Ini kalau bulat ada bayangannya putih ini isinya cairan. Slide. Ini ada cairan. Ini ada cairannya tapi ada tumornya di dalamnya. Jadi tumornya yang produksi cairan. Slide. Jadi banyak gambaran yang bisa dilihat dari USG yang sederhana itu. Dan tidak sakit USG itu. Tidak sakit, tidak ada radiasi dan relatif tidak mahal dibandingkan torisanya yang lain. Mamografi ini khusus. Biasanya dihancurkan. Mamografi itu bisa untuk screening, bisa untuk diagnostik. Kalau screening itu tidak ada kejalannya, tidak apa-apa. Tapi umurnya untuk orang sehat di atas 35 atau ada yang menetapkan di atas 40 itu mesti dilakukan mamografi. Supaya tahu kalau ada kelainan atau tidak. Ini biasanya masuk medical check up biasanya harusnya. Mamografi ini. Kemudian kalau sudah ada benjolan di USG kalau ada tumornya mamografi itu untuk diagnostik, untuk nambah informasi dari USG-nya supaya kita bisa lebih konklusif. ini ke arah ganas atau Cina. Ini anjuran untuk mamografi. Kalau umur 35 atau 40 tahun setiap 2 tahun. Kalau 40-50 tiap 1 atau 2 tahun. Biasanya kalau tidak ada kelainan gitu ya 2 tahun. Kemudian kalau di atas 50 tahun untuk screening dihancurkan setiap tahun. Jadi karena pada usia yang di atas 50 tahun satu payudaranya itu lebih-lebih kendor sehingga tidak sakit di mamografi yang kedua risiko angker payudaranya lebih tinggi sehingga perlu lebih sering. Waktunya seperti pemeriksaan yang tadi adalah 7-10 hari setelah men bersih. Lihat. Ya kalau mamografi itu dikatakan bisa meneteksi angker payudara 2 tahun sebelum tumor depan dirabah. Jadi masih kecil sudah kelihatan. Ini yang diharapkan untuk screening untuk mendapatkan kanker payudara yang masih stadium dini. Pengapuran kecil-kecil ini yang tidak terabah bisa kelihatan di mamografi mikrokalsifikasi. Jadi meskipun tidak semua pengapuran yang bercak putih-putih ini merupakan kanker. Tapi kalau bercak tertentu kalau ini kan bentuknya berbeda-beda macam-macam ini kemudian ringgi-ringgi kalau dibesarkan itu tanda-tanda kanker di mamografi. ini belum bisa dirabah tapi mamografi sudah tahu. Ini kalau gambaran aslinya ini yang diperbesar. Oke terus ini beberapa ada aliran ibu-ibu yang tidak mau di mamografi. Takut radiasi, takut ketahuan kanker, tidak nyaman dan nyeri. Ini yang kalau takut radiasi mamografi itu radiasinya tidak banyak. Jadi butuhnya memang dilakukan berapa kali? Satu payudara itu dua kali. Berarti radiasinya itu kecil. Hampir sama kayak orang puturongsen paru-paru biasa itu ya. Kemudian takut ketahuan kanker. Nah ini yang masalah. Takut ketahuan yang repot. Bahkan kadang-kadang banyak sudah besar kemudian ada lukanya. Itu tidak ini tidak mau bilang ke anaknya, tidak mau keluarganya. sehingga begitu tahu kaget. Tahunya biasanya kalau pas tiba-tiba datang ketemu tiba-tiba ngerempes atau berdarah gitu ya. Takut ketahuan kanker. Karena kadang-kadang berangkapan kanker itu malu ketahuan kanker itu. Padahal kalau malu nanti terlambat ya lebih repot lagi. Tidak nyaman ya. Mesti tidak nyaman karena dipencet itu. Nyeri. Ini alasan resminya ini. Tapi sebenarnya beberapa alasan yang tidak resmi itu takut payudaranya kendor ibu-ibu biasanya. Ya sebenarnya ya tidak justru ya. Oke slide. Ini jadi kanker payudara itu kalau ditangani dengan benar harap hidup penderita semakin baik. Itu yang mesti kita yakini. Jadi kalau ketemunya awal masih stadium satu itu hampir semuanya bisa sempurna slide. Jangan ditunggu sampai gini. Ini malu tidak mau bilang tahu-tahu sudah sebesar ini. Oke slide. Oke terus jadi kalau masih dini itu tidak perlu kehilangan payudara kan kalau tadi fungsinya fungsi menyusui dan kosmetik kalau masih kecil itu bisa dilakukan namanya breast conserving jadi payudaranya dipertahankan cuma bagian yang dekatnya tumor ini diambil atau ini diambil tapi di dalamnya diisi payudaranya diambil nanti ini ditutup dari punggung ini dimasukkan ini dibentuk lagi itu hanya bisa dilakukan kalau masih stadiumnya awal yang bisa bagus seperti ini slide ini masih bisa ini juga ditambah sini bentuknya ini zaman dulu itu harus selalu dimastektomi karena rekonstruksinya jarang dilakukan kalau sekarang opsional jadi artinya kalau diangkat payudaranya itu wajib tapi rekonstruksinya itu pilihan boleh ya boleh tidak jadi tetap bisa opsional untuk mempertahankan payudaranya sehingga fungsi kosmetiknya tetap ada kepercayaan dirinya tetap ada body image tetap ada tetap tidak masalah slide jadi ini yang perlu diakini bahwa tidak ada tanda tidak ada gejala bukan berarti tidak ada kanker makanya itu pentingnya deteksi dini atau screening untuk kanker termasuk kanker payudara itu penting kanker payudara dengan mamografi USG kanker sepik dengan pap smear kanker kolon dengan pemeriksaan apa namanya kotoran atau kolon albumin atau yang lainnya gitu tapi jangan terjebak dengan pemeriksaan screening dengan menggunakan lab tidak semua kanker itu ada tumor markernya kanker payudara bisa dengan CA-CA-15-3 kemudian usus juga bisa CA-CA tidak spesifik prostat dengan PSA akan tetapi rata-rata kanker itu kalau tumor markernya naik itu sudah stadium lanjut sudah terlalu jadi tidak bisa digunakan untuk screening mungkin yang masih bisa untuk prostat itu masih bisa screening tapi untuk kanker payudara kanker ovarium tidak bisa jadi pemeriksaan tumor marker jadi tidak ada gejala belum berarti tidak ada kanker slide sekali lagi deteksi dini adalah merupakan senjata utama kita melawan kanker itu yang perlu saya ulang-ulang lagi slide kemudian ini budayakan hidup sehat tadi ngurangi stressor healing sekarang kan istilahnya healing sekali lagi bisa ngomong tapi kalau di kerjaan kerjaan di nikmati itu ya healing terus tiap kerjaan ini makanan diperhatikan kemudian olahraga olahraga ini aspek sehat olahraganya iya tapi yang lebih penting adalah interaksi dengan orang sehingga di situ gembira kemudian imunnya naik dan seterusnya kemudian ini anak-anak selama masih bisa diajak diajak main nanti kalau sudah SMP enggak mau diajak ini teman-temannya itu ayo ikut ke sana enggak bu enggak ma aku janjian sama temanku begitu ya udah repot SMA bapak ibunya di rumah sendirian berdua keluar ngomong masih bisa diajak masih kecil diajak sekaligus untuk healing tadi itu ini pentingnya support group jadi ada beberapa kanker kanker payudara itu kalau di Indonesia ada Lofping ada RSS di Surabaya itu komunitas penyintas kanker payudara jadi dengan bergabungnya dengan komunitas ini itu satu kalau para penerita itu memiliki optimisme tanya-tanya nggak sendirian gitu nggak sendirian jadi itu menimbulkan rasa percaya diri kemudian sharing pengalaman masing-masing sehingga yang baik diambil yang baik diambil kemudian untuk meningkatkan itu tadi pengetahuan kemudian meningkatkan imun kita juga kemudian yang penting adalah tidak merasa sendiri dan yang lebih penting juga saling bisa memberikan sesuatu kita punya informasi punya pengalaman di sharing dengan yang lain dan kumpul-kumpul gini healing juga ya oke slide oke mungkin itu yang saya bisa sampaikan ada kurang lebihnya mohon maaf nanti mungkin disambung dengan tanya-jawab mungkin lebih kaya yang mudah-mudahan ya oke tadi saya selama ini cukup dulu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Dwi Hari untuk informasinya selanjutnya tadi kita sudah mendengarkan materi saat ini kita akan melakukan praktek sadari untuk deteksi dini kanker payudara jadi kita akan sama-sama mempraktekkan di sini ya sebelumnya kita akan lihat video tentang sadari terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Devi saya salah satu bidan rumah sakit premier Surabaya materi hari ini baik sekali bagus sekali yang disampaikan oleh Dr. Dwi Hari salah satu dokter terbaik kita ya dokternya sabar dan pasiennya banyak sekali tepuk tangan berikut kita tampilkan video biar gak terlalu tegang sekali ya saya lihatnya kok sangat sangat tegang sekali kayak ngeri banget ya fokus ya kita tampilkan video bagaimana tahap-tahap dan pentingnya kita melakukan sadari untuk pencegahan awal deteksi dini kita memeriksa untuk payudara sendiri bagaimana sih step-stepnya tadi sudah dijelaskan sih sebetulnya ya cuma kita lihat lagi satu persatu tahap-tahapnya seperti apa ya terima kasih kita hanya butuh 7 menit sebetulnya setiap hari setiap bulannya di hari ke-7 sampai ke-10 setelah haid pertama dihitungnya ya bagaimana jika kamu ingin tetap hidup lihat ini tahukah kamu di planet ini ada penyakit yang menjadi pembunuh nomor 1 kaum perempuan 40 perseratus ribu perempuan di Indonesia terkena penyakit ini tahukah kamu di negara kamu ini penyakit ini menjadi nomor utama kaum perempuan kasus baru ditemukan sekitar 49 ribu kasus kanker payudara dan kematian 19 ribu 750 diakibatkan penyakit ini kamu tahu semua perempuan berpotensi terkena penyakit ini selama masa hidup mereka penyakit ini menyebabkan kematian dan belum diketahui penyebabnya jika kamu hari pertama diumur kurang dari 12 tahun menopaus diatas 50 tahun melahirkan anak pertama diatas 35 tahun merokok dan terpapar asap rokok tidak pernah menyusui anak pernah operasi payudara ada terumur yang pernah terkena maka risiko kamu terkena penyakit ini lebih besar penyakit ini bisa menyerang siapa saja ibu rumah tangga perempuan pekerja gadis remaja atau gadis usia dewasa penyakit ini bisa merenggut nyawa ibu istri saudara bahkan anak perempuanmu penyakit ini bisa merenggut siapa saja tak terkejuali tak terkejuali kamu tahu ini penyakit apa kanker payudara jika kamu ingin berhidup kamu harus cerit cek kesehatan rutin enyahkan asap rokok rajin aktivitas fisik diet seimbang istirahat istirahat juga kelolak stres tetapi tenang penyakit ini bisa disembuhkan jika ditemukan secara dinik kamu mau tahu caranya hanya 7 menit kamu lihat dan pahami untuk deteksi dini lakukan piksa payudara sendiri atau sadari sebaiknya pemeriksaan payudara dilakukan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 yang dihitung sejak mulai haid bagi yang telah menepos pemeriksaan dilakukan dengan memilih tanggal yang sama tiap bulannya misalnya setiap tanggal 1 tiap bulannya ada 9 tanda-tanda terlihat yang harus kamu waspadai pertama penambahan ukuran atau besar yang tidak biasa pada payudara kedua salah satu payudara menggantung lebih rendah dari biasanya ketiga lekukan seperti lesung pipi pada kulit payudara ke-4 cekungan atau lipatan pada puting atau areola ke-5 perubahan penampilan puting payudara ke-6 keluar cairan dari salah satu puting ke-7 adanya benjolan pada payudara ke-8 pembesaran gelenggar ketah bening pada lipat ketiak atau leher ke-9 pembekatan pada lengan bagian atas cara memeriksa payudara sendiri 1 pertama-tama perhatikan kedua payudara berdirilah di depan cermin dengan tangan di sisi tubuh dan lihat apakah ada perubahan pada payudara lihat perubahan dalam hal ukuran bentuk atau warna kulit atau jika ada kerutan lakukan seperti lesung pipit pada kulit kedua perhatikan kembali kedua payudara sambil mengangkat kedua tangan di belakang kepala dilanjutkan dengan meletakkan kedua tangan di pinggang sambil menekan agar otot dada berkontraksi bungkukan badan untuk melihat apakah kedua payudara menggantung seimbang dengan lembut tekan masing-masing puting dengan ibu jari dan jari kerunjuk untuk melihat apakah ada cairan yang keluar ketiga kemudian dilakukan perlabaan payudara pemeriksaan payudara ini dapat dilakukan sambil berdiri atau berbaring jika memeriksa payudara sambil berbaring diletakkan sebuah bantal di bawah pundak sisi payudara yang akan diperiksa keempat angkat lengan kiri di bawah kepala gunakan permukaan jari tangan kanan tunjuk tengah manis untuk menekan payudara kiri mulailah dari bagian terluar payudara sampai ke puting susu dengan gerakan melingkar searah jarum jam pastikan untuk merabah seluruh permukaan payudara kelima rasakan apakah terdapat benjolan atau penebalan pastikan untuk memeriksa daerah yang berada di antara payudara di bawah tulang selangka angkat lengan kanan di bawah kepala dan ulangi pemeriksaan untuk payudara sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri keenam jika payudara biasanya memiliki benjolan harus diketahui berapa banyak benjolan yang terabak beserta lokasinya bulan berikutnya harus diperhatikan apakah terdapat perubahan ukuran maupun bentuk benjolan tersebut dibandingkan dengan bulan sebelumnya ketujuh jika ada cairan dari puting yang tampak seperti darah atau nanah pada ibu yang tidak menyusui maka harus segera menemui petugas kesehatan untuk memerisahkan diri lebih lanjut kedelapan dengan menggunakan teknik yang sama setiap bulan akan membantu untuk mengetahui lebih awal apabila ada kelainan pada payudara bagaimana kamu masih bermalas-malasan melakukan sadari hanya tujuh menit hidup kamu akan terselamatkan tujuh menit masih bilang tak ada waktu tak semua dan tidak penting ayo periksa sekarang demikian video betapa pentingnya pemeriksaan payudara sendiri gimana ada gambaran sudah ya siapa yang sudah pernah melakukan pemeriksaan sadari belum ada yang pernah ya ingat gak tadi tahap-tahapnya seperti apa sudah ya yang penting itu dari dalam ke dari luar ke dalam dan pakai tiga jari ya pakai tiga jari nah dari luar ke dalam nah seperti itu ya diperiksa kita setiap bulan hari ketujuh sampai hari ke sepuluh atau yang sudah menopos di setiap tanggal yang sama ya perlu diulang lagi untuk tahap-tahapnya apa perlu dicatat sudah cukup ya baik terima kasih kami kembalikan lagi ke mungkin sudah bisa dipraktekan di rumah ya mulai hari ini ya untuk deteksi dini karena apabila terdeteksi lebih dini dan ditangani dengan tepat maka outcome-nya atau kesembuhannya lebih tinggi ya selanjutnya mungkin kita akan membuka sesi pertanyaan kita akan buka mungkin tiga pertanyaan terlebih dahulu mungkin ada yang mau bertanya boleh mengajukan tangan oke ada lagi oke kita mungkin untuk pertanyaan pertama dulu sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya ya terima kasih untuk dokter saya mau bertanya mungkin ada dua pertanyaan yang pertama yang pertama apakah mastitis itu bisa menyebabkan terjadinya kanker payudara kemudian yang kedua bedanya FAM atau Fibri adenoma itu sama atau beda dengan kanker terima kasih oke terima kasih jadi mastitis itu radang atau infeksi di payudaranya penyebabnya macam-macam jadi artinya kumannya itu bisa bermacam-macam bisa infeksi yang yang seperti biasanya karena kuman biasa atau karena TPC juga bisa kemudian kalau kanker payudara itu dua hal yang berbeda dibandingkan dengan mastitis meskipun ada istilahnya itu mastitis karsinomatosa itu bentukan kanker payudara yang yang istilah lainnya inflamator breast cancer itu kanker payudara yang penampakannya itu seperti infeksi jadi kalau infeksi atau mastitis biasanya infeksi yang yang biasa itu hitungannya itu hari atau minggu nyirinya ditandai dengan nyiri kemudian bengkaknya cepat merah ada demamnya tapi mastitis yang karena TB itu tidak tidak nyiri dia bisa mirip-mirip kadang-kadang awal-awal itu tidak jelas penjulannya tidak akan nyiri kecuali kalau sudah ada terbentuk nanah atau abses ada infeksi tambahannya baru nyiri itu sebenarnya hal yang berbeda dengan kanker kalau meskipun ada kanker yang yang mirip gambarnya dengan radang tapi mastitis sendiri itu sebenarnya tidak 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 akan menjadi kanker tidak akan menjadi kanker kalau kanker itu biasanya penjulannya sudah agak lama biasanya hitungannya itu bulan bulan itu sudah termasuk cepat tapi yang perlu diwaspadai untuk kanker itu ada yang jenisnya inflamator itu membesarnya cepat kemudian bengkak semua keras itu ada kemudian yang kanker payudara yang timbul pada saat sedang hamil atau menyusui atau gestasional itu kecil kecil secara frekuensi tapi itu dua hal yang khusus inflamator terus cancer sama gestasional jadi di satu sisi memang dengan hamil menyusui itu mengurangi risiko signifikan untuk kanker payudara tapi kalau kanker payudara itu muncul pada saat hamil dan menyusui itu lebih agresif meskipun itu kecil sehingga kalau selama periode menyusui hamil kalau ada kelainan di payudara yang tidak biasanya tidak seperti pada orang menyusui yang lain harus lebih cepat untuk memeriksakan tapi orang ada beberapa kasus yang mastitis TB biasanya karena TB bayudara itu bisa itu ternyata di dalamnya ada kankernya itu ada tapi bukan karena TB jadi kanker enggak itu dua hal yang berbeda tapi bisa kejadian bareng-bareng atau koinsiden namanya itu mungkin sampai 1% dari kanker payudara karena TB biasanya berkembangannya kan pelan gitu ya tapi apapun itu kalau ada kelainan di payudara yang tidak biasa harus cepat diperiksakan yang penting termasuk fam atau fibroadenum jadi kalau fam terjadinya karena proses pertumbuhan payudara yang menyimpang itu makanya kenapa munculnya itu pada usia yang masih muda pada saat pembentukan payudara itu kan komponen di payudara itu ada kelenjar yang menghasilkan asi nantinya sama jaringan penyangga itu yang yang menyangga supaya payudara itu bentuknya bagus itu menentukan kenyalahnya kencengnya nah itu ada ada otot-otot kecil di situ yang bisa mengangkat payudara kemudian ada jaringan namanya penyangga itu legamentum kuper namanya karena orangnya yang menemukan kuper bukan orang kuper kurang bergaulan nama orang jadi dinamai seperti itu itu penyangga payudara supaya tidak jatuh yang akan lebih elastis atau lebih kendor pada saat dengan pertamanya usia itu seimbang tapi pada orang yang ada fibroadenum yang tumbuhnya itu jaringan fibrosnya penyangkannya lebih dominan sehingga timbul penjolan biasanya kalau fibroadenum atau fam itu gerak-gerak digerakkan ke dalam sekitarnya gerak-gerak dan tidak sakit fam itu tidak sakit pada dasarnya yang menimbulkan sakit itu kalau fibrokisti karena hormonal tadi sama kanker beda kalau fibroadenum itu gerak-gerak batasnya jelas permukanya licin meskipun ada beberapa yang kayak penjol-penjol tapi tetap bisa digerakkan sekitarnya kalau kanker itu pada umumnya tidak bergerak jadi lebih lengket ke jaringan sekitarnya pada awal tapi kalau dibiarkan terus dia lengket bisa lengket ke diring dada sehingga tidak bisa digerakkan kalau sudah besar apakah fibroadenum itu bisa berubah menjadi kanker bisa tapi resikonya itu mirip sama jaringan payudara yang normal untuk berubah menjadi kanker jadi tetap sedikit lebih tinggi tapi tidak selalu sebagian besar tidak berubah mungkin itu baik terima kasih dokter berarti tidak semua mastitis itu karena infeksi dokter peradangan karena infeksi biasanya tidak bisa tapi ada kanker yang sifatnya seperti mastitis gitu ya dokter kalau untuk fibroadenoma sendiri itu ciri-ciri khususnya benjolannya dapat digerakkan kalau dirabah tapi kalau kanker dia melekat dengan jaringan sekitarnya mungkin ada pertanyaan lain lagi yang mau ditanyakan mungkin kali ini disebutkan namanya ya nama usianya kemudian pertanyaannya terima kasih terima kasih atas kesempatannya jadi perkenalkan dokter nama saya Arlika Dea saya dari Radiologi Universitas Air Langga usia saya 19 tahun nah disini saya mau bertanya dok tadi kan di video saya dari itu terdapat penjelasan salah satu gejala dari kanker payudara si Amama itu ada benjolan di lengan atas nah terus setahu saya itu dok kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan mamografi itu fotonya itu pada sampai bagian ketia aja nah bagaimana ya dok pemeriksaan apa yang tepat ketika kita itu menemui benjolan yang ada di lengan atas karena kita kan juga enggak tahu benjolan di lengan atas itu benjolan yang seperti apa takutnya ya itu tadi apa namanya si Amamai mungkin itu pertanyaan dari saya terima kasih baik terima kasih terima kasih Pak Dea atas pertanyaannya jadi kalau kita melihat jaringan payudara itu kan ada bagian yang yang ada di payudara yang sendiri itu posisi yang normal tapi karis pertumbuhan payudara itu mulai dari ketia itu dekatnya lengan sampai ke pusar sehingga kadang-kadang ada jaringan payudara tambahan di ketia mama-beran namanya itu bisa timbul itu normal isinya itu variasi normal bukan kadang-kadang beberapa orang di bawahnya payudara ada kayak kayak puting-putingan gitu ya itu juga sebenarnya supernumeri jadi jaringan payudara tambahan itu normal di garis pertumbuhan payudara akan tetapi jaringan-jaringan yang normal ini juga memiliki risiko untuk terkena kanker payudara seperti payudaranya sendiri jadi memang kalau yang di ketia biasanya di mamografi tetap akan kelihatan di ketia khususnya kalau payudaranya ini tidak ekstrim tipis gitu ya kalau kecil kan susah tapi biasanya kalau ada kelainan yang secara klinis ada mamografinya tidak bisa nangkap selalu akan dilakukan konfirmasi USG yang banyak lebih diperhatikan di mamografi konsernya memang di daringan payudara kemenuh hubungannya sama otot otot dada ya pektoralis kemudian di ketia itu yang biasanya mesti kelihatan di mamografi jadi sekali lagi kalau klinisnya ada kecurigaan kok ini tidak ketangkap di mamografi atau bahkan kadang-kadang karena payudaranya terlalu kecil atau terlalu keras ya tidak kelihatan di mamografi mesti nanti konfirmasi pasca mamografi ditambah dengan USG ya seperti itu baik terima kasih dokter sudah cukup jelas ya jadi apabila tidak kelihatan dengan mamografi maka dilakukan pemeriksaan lanjut namanya USG untuk mengevaluasi di sekitar ketiak tadi ya dokter ya mungkin ada lagi yang ingin bertanya ya mungkin kita ke sisi sebelah kiri dulu ya terima kasih selamat siang saya Mehdi masyarakat umum dok usia saya 43 tahun saya menanyakan kebetulan saya tertarik dengan seminar ini karena teman dan keluarga saya juga ada yang terkena kanker pertanyaan saya dok untuk kemudian kanker tiroid kita dulu kenal orang-orang tiroid yang besar kemudian diberikan garam yodium itu karena kekurangan yodium makanan yang mengganggu penyerapan yodium itu golongannya kubis itu ya itu mengganggu penyerapan yodium itu dihindari untuk menjaga kardiroid jadi tiap-tiap kanker memiliki pantangan sendiri-sendiri ya kalau kebersihan mungkin yang banyak berpengaruh itu ke kanker rongga mulut kebersihan rongga mulutnya perlu perawatan giginya perlu jangan sampai ada gigi yang tajam itu menengatkan risiko kemudian kanker cervix juga demikian kebersihan organ seksualnya perlu diperhatikan selain dengan vaksin tadi jadi masing-masing kanker itu ada prevensi sendiri-sendiri jadi kalau itu bisa dicegah semua ya bisa dihindari tidak kanker paling tidak kalau menerjadi itu tidak menyesal sudah melakukan upaya terbaiknya yang penting adalah seperti itu baik terima kasih dokter pada ibu mahuda mungkin sudah jelas ya iya jadi setiap kanker itu punya keunikannya masing-masing gitu ya karena keterbatasan waktu kita mungkin hanya menutup sesi pertanyaannya sampai disini mungkin dokter buat peserta yang belum puas bertanya mungkin dokter praktek di hari apa aja dokter di rumah sakit premier Surabaya dokter senen rabu dan sabtu ya dokter untuk jamnya dokter senen itu siang jam 1 sampai jam 3 kalau rabu jam 6 sampai jam 8 jam 9 malam kemudian kalau sabtu jam 10 jam 10 sampai 12 10 pagi ya tetap maju ya jadi buat yang belum puas boleh konsultasi langsung dengan dokter Dwi Hari di poli setiap senin rabu dan sabtu senin pagi rabu sore kemalem ya dokter sabtunya pagi oke selanjutnya mungkin kita oh ya kita beri aplaus untuk dokter Dwi Hari yang sangat informatif dan sangat sabar kepada pasien-pasiennya terkenal sangat sabar ya mungkin terima kasih juga buat semua peserta yang sudah antusias datang ke sini untuk mengikuti seminar pada hari ini jangan bosan-bosan untuk mencari informasi ya untuk kegiatan premier bisa dilihat di instagramnya atau mungkin di youtube-nya juga akan ada nanti akan ada edukasi-edukasi juga di youtube rumah sakit premier surabaya selanjutnya kita akan surahkan ke marketing mungkin yang mau kiri marketing untuk program promo yang akan ada di premier ya selamat siang ibu-ibu kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara hari ini kami dari rumah sakit punya promo spesial untuk paket breast screening nah untuk pendaftaran hari ini saja itu yang hadir pada hari ini itu akan mendapatkan harga 885 ribu saja untuk harga normalnya di 998 ribu itu paketnya sudah mendapatkan pengecekan payudara kanan dan kiri kemudian konsultasi dengan dokter spesialis onkologi nah kami berharapnya dengan tadi pembicaraannya untuk aware lebih tentang payudara yang dibicarakan oleh dokter Dwi Hari Susilo itu ibu-ibu dan kakak-kakak lebih berminat untuk bisa melakukan pemeriksaan langsung tentang kanker payudara ini nah untuk ibu-ibu dan kakak-kakak yang berminat bisa langsung melakukan pendaftaran nanti di meja registrasi nanti kami akan follow up terkait jadwal-jadwalnya nah kemudian untuk promo yang kedua itu kami punya harga spesial untuk vaksin HPV yang pertama dipakai 2 kali vaksin itu ditujukan kepada anak-anak itu seharga Rp2.150.000 dan juga untuk paket 3 kali vaksin itu ditujukan ke orang dewasa seharga Rp3.125.000 itu paketnya sudah mendapatkan juga konsultasi dengan dokter spesialis opsterik ginekologi dan juga untuk promo ketiganya bagi ibu-ibu yang melahirkan anak di rumah sakit kita dan juga punya anak di bawah 12 tahun bisa mendaftarkan untuk mendapatkan VIP card RB Club dan juga mendapatkan gimmick spesial dari rumah sakit kami nah jadi monggo untuk ibu-ibu dan kakak-kakak yang berminat dengan rumo-rumo tadi yang saya sebutkan bisa langsung untuk daftar di meja regresi kami terima kasih oke terima kasih cek cek sebentar untuk RB Club ini mungkin bisa dijelaskan apa sih RB Club itu oh RB Club itu jadi dari rumah sakit kami itu punya punya kayak promo spesial gitu sih untuk anak-anak yang melahirkan untuk ibu-ibu yang melahirkan di sini dan juga anak-anak di bawah usia 12 tahun itu nanti ibu-ibu juga bisa mendapatkan VIP cardnya itu untuk mendapatkan diskon sebesar 5% sampai 10% baik rawat jalan maupun rawat inap gitu sih dan juga nanti jika ada seminar-seminar tentang anak-anak nanti ibu juga bisa diundang gitu spesial dan juga satu lagi ibu-ibu dengan kakak jangan lupa untuk mengisi google review kami ya oke jadi untuk program oh iya nanti nanti akan dibagi brosur ya jadi saya ulangi lagi ya untuk screening payudara mungkin bisa dilihat di balihonya untuk hari ini promonya 885 ribu jadi screeningnya apa yaitu screeningnya USG payudara kanan dan kiri kemudian konsultasi dengan dokter di hari langsung ya hanya hari ini dan hanya untuk peserta di sini jadi kalau mau segera daftarkan langsung nanti ke teman-teman yang sudah ada di belakang ini juga sudah dibagikan flyer RB Club mungkin bisa di scan barcode nanti bisa dilihat apa sih promo-promonya yang ada di RB Club ini untuk ibu dan anak ya khususnya kemudian ada vaksin HPV jadi HPV ini adalah vaksin untuk pencegahan kanker cervix jadi untuk info sekarang anak-anak remaja itu sudah masuk program pemerintah untuk divaksin HPV yaitu 2 kali dan untuk wanita dewasa perempuan itu 3 kali kalau ambil paket mungkin itu lebih murah dibandingkan hanya 1 kali 1 kali gitu ya terima kasih sebelumnya kami ucapkan untuk semua peserta yang hadir dan juga untuk rumah sakit premier Surabaya yang sudah mengadakan acara seminar kanker payudara ini semoga apa yang sudah diinformasikan oleh dokter Dwi Hari spesialis beda onkologi bisa mengubah pola pikir kita bersama-sama bahwa jangan takut untuk memeriksakan diri apabila ada benjolan langsung konsultasi ke dokter apabila pengenanganannya sangat awal maka kesembuhannya juga akan lebih tinggi jadi jangan ikut pola pikir yang lama takut terutama ya jadi harus sudah berubah pola pikirnya setelah kita pulang dari sini terima kasih untuk dokter Dwi Hari untuk informasinya jangan pernah bosan-bosan untuk berbagi ilmu dokter terima kasih untuk teman-teman semua setelah ini jangan pulang dulu karena kita akan ada konsumsi dari rumah sakit ya oke terima kasih untuk semuanya salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati